Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa kabar semuanya Nampak lagi bersama saya di channel Nawan Gunawan Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat Nah di video kali ini saya akan bikin tutorial Cara edit video yang sudah di upload ke youtube Nah sebentar lanjut kalian bisa subscribe dulu Channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik Klik tombol loncengnya agar kalian bisa tau video yang saya upload ke depannya Banyak hal yang membuat kita merasa Setelah di upload video ke youtube Namun baru menyadari ada bagian video Yang tidak ingin kalian tampilkan Di youtube atau di video tersebut Atau ada juga alasan dikarenakan video tersebut Kena hak cipta Karena ketidaktahuan kita Sebab kita masih pemula dalam dunia per youtubean Oke disini Kita langsung saja ke cara edit video Yang sudah di upload ke youtube Nah disini kita akan login ke youtube ya guys Oke selanjutnya disini saya akan contohkan Video yang ini Yang paling atas ini Yang judulnya ruangan tempat saya bikin youtube Nah yang ini Disini saya klik tanda pensil ini Atau detail ya Nah disini yang harus kalian Perhatikan Di bagian kiri ini Ya setelah kalian masuk seperti ini Disini banyak sekali menu menu Ada analytics Editor Komentar Komentar Subtitle Monetisasi Dan hak cipta Nah disini karena kita Ingin mengedit atau Memotong bagian video tersebut Kita klik disini editor Yang ini Nah setelah tampilan seperti ini Kebetulan disini saya sudah Mempersiapkan semuanya Dari layar akhir Kartu info Dan juga sudah masukkan Jeda iklan ya Seperti ini Karena disini saya sudah masukkan Seperti yang saya sebutkan tadi Di dalam video tersebut Maka langkah pertama-tama Kita harus menghapus Seluruh bagian yang ada Di layar akhir Kartu info Dan juga Jeda iklan tersebut Nah untuk caranya Kita hanya perlu Klik tanda edit ini Atau tanda pensil Ini juga bisa ya guys Oke langsung saja Kita contohkan Kita klik edit Kemudian kita klik Hapus Elemen subscribernya Selanjutnya Kita hapus Semua elemen Video-videonya Yang ini ya Setelah selesai Kita klik Simpan Oke selanjutnya Kita klik edit Di kartu info ya guys Karena kita ingin menghapus Seluruh yang sudah Kita masukkan Di video tersebut Nah setelah tampilan Seperti ini Kita klik hapus Tanda pensil sampai ini Setelah selesai Kita klik Lagi Simpan Oke tahap terakhir Disini saya hapus Lagi jeda iklannya ya Karena Seperti saya Sebutkan di awal tadi Saya sudah memasukkan Semuanya Dari Kartu Dan juga Sampai Iklan ya Disini sama ya guys Caranya Dengan cara kita klik edit Kemudian kita hapus Semua jeda iklan ini Nah setelah Tertinggal video Dengan audio Seperti ini Barulah kalian bisa Memotong bagian-bagian Yang ingin kalian edit Disini Saya contohkan disini Saya akan memotong video ya guys Caranya kita klik Tanda pangkas Dan potong Ini Kita klik tanda plusnya Nah disini Kita bisa Memotong video Dari awal Atau Dari akhir Seperti ini Namun Jika kalian ingin Memotong di area Tengah Namun Jika kalian ingin Memotong di area Tengah video Kita klik saja Potongan baru ini Ya kita klik Nah disini Kita bisa cari Area mana Yang ingin Kita hapus Nah setelah targetnya Sesuai Ya di atasnya Ada batal Dan ada potong Seperti ini Oke disini Kita klik Potong ya guys Maka video tersebut Sudah terpotong Meskipun disini Masih ada ya Kalau di Timelinenya Kalau bahasa Timelinenya Ini masih ada Oke langsung saja Disini kita klik Pratinjau Atau kita bisa Cek dulu videonya Secara manual Dengan cara kita Tarik ke belakang Ya tanda ini Kemudian kita Kita play videonya Biasanya video Yang kita play Akan melewati Video yang sudah Kita foto Nah seperti ini Ya guys Tampilannya Seperti ini Nah videonya Langsung melewati Pemotongan tersebut Nah jika kalian Ingin melakukan Pemotongan Di bagian lainnya Kalian klik saja Pemotongan baru Yang ini Dan lakukan caranya Sama seperti Di awal tadi Oke Nah dikarenakan Disini saya hanya Mencontohkan Satu bagian saja Oke Nah jika semua Sudah selesai Kita klik simpan Ya Tanda ini kita klik Oke video yang sudah Kita ubah ini Membutuhkan proses Beberapa jam Kemudian ya guys Agar perubahan video Tersebut bisa terjadi Dikarenakan Ini menggunakan Via online Beda dengan video Yang kita edit Di aplikasi Sehari-hari Itu akan langsung Berubah setelah Dirender Nah disini ada Pemberitahuan Perlu waktu Beberapa jam Sampai perubahan Diterapkan Selama priori Waktu tersebut Penonton akan Melihat versi video Saat ini Artinya Disini dikarenakan Video kita masih Dalam proses Dalam proses ya Jadi video tersebut Dilihat oleh penonton Masih Video versi lama Anda tidak dapat melakukan Perubahan lain Pada video Versi asli Video akan Disimpan Sehingga Anda dapat Mengurungkan Pengeditan Sambil menunggu Anda dapat Menutup situs ini Oke kita klik Simpan ya guys Nah disini Terlihat video Sedang diproses ya guys Periksa lagi nanti Kita keluar dari videonya Oke video yang kita edit Ada tulisan Memproses Disini Kita bisa Lock out Dari channelnya Kita bisa lihat Nanti videonya Beberapa jam kemudian Tergantung durasi Yang kita edit Dari video tersebut Karena proses tersebut Ada yang Satu jam Bahkan ada yang Lima jam Baru selesai guys Jadi tergantung Dari durasi video Dari videonya Dan tergantung Dari yang kita Foto Oke semoga Pembahasan tutorial Cara edit Video yang sudah Di upload ke youtube Ini bisa Bermanfaat Buat kalian Youtuber pemula Semuanya Wawasan kalian Jauh lebih penting Daripada uang itu sendiri Jangan lupa Like dan subscribe Jangan lupa youtube Nawan Gunawan Agar kalian bisa tahu Video yang saya upload Kedepannya Namkin hanya ini Yang saya sharekan Kurang lebih saya Mohon maaf Sekalian Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menikmati video ini Terutama untuk keluarga saya Saya Nawan Gunawan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye